Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana menulis kutipan, footnote dan bodynote Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang penulis baik yang terdapat dalam buku, majalah, koran dan sumber lainnya ataupun berasal dari ucapan seorang tokoh, jadi kutipan itu sumbernya bisa tulisan dan juga bisa lisan fungsi dari kutipan adalah mendukung argumentasi penulis dalam menulis sebuah karya ilmiah ada dua jenis kutipan yang pertama langsung yakni mengambil pendapat orang lain secara lengkap kata demi kata kalimat demi kalimat sesuai teks asli tidak mengadakan perubahan sama sekali sedangkan tidak langsung mengambil pendapat orang lain dengan menguraikan inti sari pendapat tersebut sesuai dengan gaya bahasa penulis sendiri atau dengan kata lain kutipan tidak langsung ini penulis yang mengambil kutipan tadi harus memparafrasi kalimat dari sumber aslinya prinsip kutipan langsung jika kutipannya lebih atau sama dengan 4 baris panjangnya maka prinsipnya adalah kutipan dipisahkan dari teks dasarnya kutipan menjorok ke dalam lebih kurang 7 karakter kutipan dikutik dengan spasi 1 kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutip tetapi juga boleh tidak menggunakan tanda kutip dan jika menggunakan catatan tubuh atau body note maka catatan tubuh dicentumkan setelah kutipan atau setelah titik bagaimana jika kutipan langsung kurang dari 4 baris maka kutipan tidak dipisahkan dari teks yakni menyatu dengan teks dan kutipan harus diawali dan diakhiri dengan tanda kutip nah ini adalah contoh dari kutipan langsung yang panjangnya 4 baris atau lebih maka disana dimulai dengan pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kelas berkuasa bekerja melalui ideologi untuk melanggungkan dominasi mereka barangkali penting dikutip disini bagaimana Marx menjelaskan bekerjanya kelas berkuasa nah kalimat yang berwarna merah tersebut adalah contoh kutipan langsung yang lebih dari 4 baris maka dia dimasukkan ke dalam lebih kurang 7 karakter dan spasinya hanya menggunakan spasi 1 nah jika kutipannya kurang dari 4 baris kita perhatikan kalimat yang berwarna merah maka kalimat tersebut digabungkan ke dalam paragraf dasarnya kemudian harus menggunakan tanda kutip kemudian prinsip kutipan tidak langsung kutipan tidak dipisahkan dari teks yakni menyatu dengan teks dan kutipan tidak boleh menggunakan tanda kutip nah ini jika kutipan menggunakan parafrasi atau kutipan tidak langsung nah disana bisa kita lihat contoh kutipan tidak langsung dalam kalimat yang berwarna merah disana maka kalimat ideologi yang dominan yang akan tampil dalam pemberitaan itu sudah diparafrasi atau sudah dirubah redaksi bahasanya dari sumber aslinya tetapi intinya tetap sama nah ketika kita mengutip sebuah tulisan atau sebuah tulisan tentu kita harus mencantumkan referensi agar tidak menimbulkan plagiat maka jenis pencantuman yang umum digunakan adalah footnote atau catatan kaki dan bodynote atau catatan tubuh kita mulai dengan footnote footnote adalah mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan lalu di bagian bawah halaman tersebut atau bagian kaki halaman terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut fungsi dari footnote adalah menunjukkan sumber kutipan atau referensi sebagai catatan penjelas dan juga bisa menunjukkan sumber kutipan sekaligus catatan penjelas prinsip-prinsip catatan kaki yang pertama catatan kaki dicantumkan di bawah halaman dipisahkan dengan naskah skripsi atau oleh sebuah garis pemisahan ini akan otomatis dilakukan oleh program microsoft word dengan cara mengklik insert kemudian reference kemudian footnote nomor catatan kaki ditulis secara urut pada tiap bab mulai dari nomor satu dan seterusnya catatan kaki ditulis dengan satu spasi pilihan pilihan huruf dalam catatan kaki harus sama dengan pilihan huruf dalam naskah skripsi hanya saja ukurannya harus lebih kecil jika menggunakan times news roman maka ukurannya 10 ariel 9 tahoma 9 baris pertama catatan kaki menjorok ke dalam sebanyak 7 karakter judul buku dalam catatan kaki ditulis miring atau italik nama pengarang dalam catatan kaki ditulis lengkap dan tidak dibalik dan catatan kaki bisa berisi keterangan tambahan nah cara penulisannya dari berbagai sumber yang berbeda yang pertama buku dengan satu pengarang kemudian buku dengan dua atau tiga pengarang buku dengan banyak pengarang buku yang telah direvisi ditambahkan revisi atau edisi disana kemudian buku yang terdiri dua jilid atau lebih ada tambahan nomor volume atau jilid buku terjemahan ada tambahan terjemahan dan nama penerjemahnya kamus ada judul kamusnya artikel dari sebuah buku antologi artikel dari sebuah jurnal dan majalah ilmiah artikel dari koran atau majalah berita koran atau majalah skripsi tesis atau disertasi yang belum diterbitkan level karya disana ada serata 1 serata 2 serata 3 bisa ditulis skripsi tesis atau disertasi disana kemudian makalah seminar yang tidak diterbitkan dokumen yang tidak diterbitkan artikel dari internet pernyataan lisan referensi dari sumber kedua kemudian beberapa singkatan khusus dalam catatan kaki ini harus kita ketahui yang pertama adalah ebit kapan ebit digunakan ebit ini digunakan apabila referensi dalam catatan kaki nomor tersebut sama dengan referensi pada nomor sebelumnya atau tidak diselingi catatan kaki lain apabila halaman yang sama cukup ditulis ebit bila halaman yang berbeda setelah ebit dituliskan nomor halamannya kemudian ada obcit obcit ini digunakan apabila referensi dalam catatan kaki pada nomor tersebut sama dengan referensi yang telah dikutip sebelumnya namun diselingi dengan catatan kaki lain kemudian logcit singkatan ini berasal dari bahasa latin loco citato dan digunakan bisa digunakan sama dengan obcit apabila referensi dan halaman dalam catatan kaki pada nomor tersebut sama dengan referensi yang telah dikutip sebelumnya namun diselingi catatan kaki lain atau menggantikan ebit yang mempunyai halaman yang sama contoh contoh disana ada nomor satunya ada Arthur Asaburger kemudian yang kedua ada ebit nah ebit ini berarti bahwa sumber dari catatan kaki nomor dua ini sama dengan yang pertama yaitu Arthur Asaburger kemudian juga judulnya sedangkan yang ketiga ebit dengan halaman tetap diambil dari Arthur Asaburger tetapi halaman yang berbeda kemudian nomor enam ada objek Arthur Asaburger nah ini diambil dari nomor satu sama sumbernya tetapi sudah diselingi oleh Deddy Nur Hidayat maka kita menggunakan objek dan halamannya kemudian nomor sembilan perhatikan ada objek juga Arthur Asaburger juga diselingi dengan oleh Deddy Nur Hidayat kemudian Haber dan Francis Fukuyama kemudian nomor sepuluh ada ebit halaman 99 berarti ia merujuk kepada Arthur Asaburger objek halaman 96 tetapi di nomor sepuluh halaman 99 sedangkan 11 ibit itu merujuk pada halaman yang sama dengan catatan kaki nomor 10 kemudian nomor 12 Deddy Nur Hidayat Lock Merujuk merujuk kepada footnote nomor 8 dengan halaman yang sama kita kita masuk pada bodynote bodynote adalah kutipan yang langsung terdapat sebelum atau setelah kutipan tersebut tanpa perlu berpindah ke bagian bawah halaman jadi ada di sebelum atau sesudah kutipan yang kita ambil biasanya kita menggunakan tanda kurung prinsip bodynote yang pertama catatan tubuh menyatu dengan naskah hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup catatan tubuh memuat nama belakang penulis tahun terbit buku dan halaman yang dikutip contoh bila nama penulis adalah Arthur Alsa Berger maka cukup ditulis Berger jika penulisnya Jalaludin Rahmat maka cukup ditulis Rahmat terdapat dua cara menuliskan catatan tubuh yang pertama nama penulis tahun terbit dan halaman berada dalam tanda kurung ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan jika kutipan ini merupakan akhir kalimat maka tanda titik ditempatkan setelah kurung catatan tubuh tersebut kemudian yang kedua nama penulis menyatu dalam naskah tulisan tidak berada dalam tanda kurung sementara tahun penerbit dan halaman berada dalam tanda kurung model ini biasanya ditempatkan sebelum sebuah kutipan contoh penulisannya dalam beberapa sumber yang pertama buku dengan satu pengarang titik-titik itu menandakan kutipan yang diambil berarti yang pertama di akhir dan yang kedua di awal kalimat kemudian buku dengan dua dan tiga pengarang ditulis namanya baru tahun dan halaman buku dengan banyak pengarang nah jika pengarangnya banyak maka kita bisa menggunakan nama pertama diambil kemudian kita tambahkan dengan et al atau yang lainnya maksudnya kemudian buku yang terdiri dari dua jilid atau lebih maka kita menggunakan fol satu dua dan seterusnya kebuku terjemahan diberikan koma dua artikel dari sebuah buku antologi ada edisi disana atau disana juga ada alam dalam mastuhu dan lituan seperti itu kemudian artikel dari sebuah jurnal atau makalah atau majalah ilmiah ada nama jurnalnya kemudian volume beberapanya artikel dari koran atau majalah ada nama korannya dan kapan koran atau majalah itu terbit dan kemudian berita koran atau majalah ada nama majalah atau korannya dan tanggal terbitnya kemudian skripsi tesis disertasi yang belum diterbitkan maka nama level studinya skripsi tesis 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 tahun dan halamannya kemudian makalah seminar yang tidak diterbitkan dan nama kemudian diambilkan makalah dan tahun diadakan seminar tersebut dokumen yang tidak diterbitkan US Department Foreign Affairs namanya dan langsung tahunnya artikel dari internet nama pengarangnya kemudian website dan tanggal aksesnya kemudian pernyataan lisan nama yang menyatakan kemudian jenisnya wawancara ataupun yang lainnya dan tanggal pengambilan wawancara tersebut kemudian referensi dari sumber kedua seperti dikutip takwin digunakan menggunakan seperti itu tahun dan halaman nah demikianlah yang bisa kita bahas dalam bagaimana cara membuat kutipan atau mengambil kutipan dan kutipan tersebut tentu harus diikuti dengan mencantumkan referensi yang bisa kita gunakan dalam bentuk footnote ataupun catatan kaki dan bodynote atau yang tersebut dengan catatan tubuh demikian semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati